Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semoga kalian teman-teman dalam keadaan baik-baik saja murah rizkinya lancar urusannya dan selalu dalam lindungan si kuasa lebih-lebih kuasanya lancar ya kali ini saya ajak teman-teman untuk ke stan bibit buah yang posisinya teman-teman di daerah lancar sini banyak sekali bibit buah salah satunya ini pohon nangka ini bibit pohon nangka ya teman-teman ini bibitnya masih kecil-kecil ini banyak sekali baik kita langsung ke belakang kita lihat bibit pohon durian ya teman-teman disini stannya banyak stok bibit pohon durian ya kali ini saya ajak teman-teman untuk melihat bagaimana caranya bibit pohon durian ini kita ambil dan kita bungkus untuk kita kirim saya coba ajak teman-teman untuk melihat bagaimana caranya ya di samping kiri saya teman-teman ini banyak bibit pohon rambutan juga ada karena di stan ini di tempat pembibitan ini teman-teman banyak sekali jenisnya ada bibit pohon rambutan bibit pohon nangka ada bibit pohon durian dan banyak lagi yang lain-lainnya teman-teman baik kita menuju ke tempat di mana bibit pohon durian ini akan kita ambil posisinya di arah depan saya paling timur baik kita menuju ke sana teman-teman bisa dilihat sekelilingnya ini teman-teman banyak sekali ya bibitnya bibit pohon durian nanti kita tanya-tanya apa jenisnya sama pemiliknya baik ini juga pohon durian ini baru saja ditempel teman-teman bisa saya tunjukkan ini ya ini tunasnya yang baru baru muncul ya disini teman-teman ya kemarin ini pohonnya tinggi itu pohon yang dari dari bijinya setelah ditempel teman-teman ini ya cara nempelnya itu disini jadi cara nempelnya itu diambilkan cabang dari pohon durian yang sudah berkualitas artinya pohon durian yang bagus diambil cabangnya kemudian ditempel disini dibibit atau dianakan pohon durian jadi akan muncul tunas baru tunas barunya ini yang akan menjadikan pohon durian yang bagus yang sudah ditempel itu akan cepat berbuah tidak seperti bibit pohon durian yang dari bijinya ditanam ditunggu sampai besar itu akan lama sekali untuk masa berbuahnya tapi kalau sudah ditempel seperti yang saya perlihatkan tadi itu tidak tidak butuh waktu lama untuk bisa berbuah ya sekarang kita ke arah ini pohon durian yang akan kita ambil baik ini ada pohon bibit pohon kelengkeng ya teman-teman ini kelengkeng jenis apa ini pak macam-macam ada yang jenis diamond ada yang pimpong namanya banyak sekali teman-teman jenisnya yang yang kelengkeng ini ya oke caranya untuk kita mengambil bibit pohon durian teman-teman nah seperti ini ini caranya ya ini sudah profesional ini bapaknya sudah profesional untuk ngambil bibit pohon durian yang kira-kira ukurannya ini semeter lebih ya sekitar semeter setengah lah semeter dua puluhan ya caranya teman-teman ini tanahnya agak tidak sih begitu keras cuman ini karena dari bibit kecilnya belum pernah diangkat nah segampang ini teman-temannya sudah bisa saya perlihatkan ini sudah tadi dipakai in linggis yang katanya bisa saya angkat teman-teman ya seperti ini oke saya pindahkan dulu ya oh ini lebih tinggi dari saya sedikit ya teman-teman wanduriannya ini lumayan juga ini jenisnya yang bagus ini teman-teman ya kalau kita lihat dari eh tekstur pohonnya ini ini sangat bagus ini teman-teman sangat terimbun daunnya ini rencana kita ambil berapa nih Pak Bahar ya untuk kita tanam di kebun cuma 10 saja dulu ini kebun orang kita nanti kita bawa ke daerah Gunung Sari dia ini teman-teman kita ambilnya di tempat saya sini di seputar Lingsar dia ya itu lokasinya di daerah Orong Dalem namanya teman-teman di kalau dari daerah Nermada itu sekitar sekiluan lah dekat jaraknya dari Nermada oke sudah kita angkut dua ini kebetulan ini pohonnya nih yang super-super dia ini teman-teman bagus dia nih nah ini ini teman saya ini Pak Bahar ini yang angkat ya nih kalau ini tambah tinggi lagi dia pohonnya ini teman-teman wey dijamin ini yang jenis apa ini dia nih oh Sikane ya jenis Sikane ini masih kategori bibit atau pohon yang lumayan unggul dia teman-teman cukup tenar juga dia ini Sikane ini karena ah karena katanya ini paling bagus dia ini di daerah sini itu nanti kalau berbuah itu buahnya sampai delapan kiluan katanya pernah ada sampai delapan kiluan oh iya sepuluh kilo sudah pernah ada teman-teman tuh bisa dibayangin itu berapa besarnya dia itu sepuluh kilo mungkin kayak ember dia ya teman-teman helm oke ini Pak awal ini sedang mengangkat bibit pohon duriannya oke ya kita sudah dapat tiga ini kita ambil sepuluh baik ini dipilih-pilih dulu mana yang pas kira-kira untuk kita angkut untuk diketahui teman-teman di daerah linksar ini terkenal sebagai daerah daerah atau pernah dibilang daerah Madura ya katanya teman-teman karena disini daerah linksar ini terkenal dengan kata Madura itu istilah Madura itu karena banyak pohon manggis durian dan rambutan itu bisa saya pastikan semua bibit yang ada di seputaran Lombok Bart ini itu asalnya dari sini daerah linksar ya karena daerah linksar Narmada ini adalah daerah yang bisa dibilang sangat subur ya lebih-lebih kota Narmada karena kota Narmada ini eh adalah kota air ya Narmada kota air begitu pun dan juga linksar walaupun eh belum dikatakan kota air cuman airnya juga banyak termasuk di seputaran eh linksar dekat kecamatan itu sumber airnya karena ada mata air di sana jadi ya sangat subur daerah linksar teman-teman oke sekedar ini dulu videonya teman-teman sebentar lagi kita lanjutkan untuk melihat bagaimana cara pembungkusan bibit eh buhon durian ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih